Ini menjadi kisah teladan untuk kita semua teman-teman sekalian. Mungkin saya ada sedikit cerita mundur. Asiyah dan Fir'aun. Asiyah ini adalah orang yang memang sejak awal beribadah hanya kepada Allah SWT semata. Dan Asiyah tidak mau menikah dengan Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Orang paling kejam dan menganggap dirinya adalah seorang Tuhan. Dan Fir'aun bisa membunuh siapapun dengan sangat mudah kalau dia mau. Kita tahu bahwa suatu ketika Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya akan digulingkan satu hari nanti oleh orang-orang Bani Israel. Saat itu juga Fir'aun meminta seluruh bala tentaranya untuk membunuh bayi hidup-hidup. Seperti itu jahatnya Fir'aun. Bagaimana mungkin seorang Asiyah mau dengan Fir'aun. Tapi Fir'aun mengancam Asiyah. Fir'aun mengancam Asiyah dengan cara orang tuanya Asiyah akan dihukum atau akan dibakar hidup-hidup di depan siti Asiyah. Makanya Asiyah tidak kuasa untuk menolak pernikahan itu. Dikarenakan rasa cinta yang luar biasa kepada orang tuanya. Dengan syarat kalau saya menikah dengan kamu maka orang tua saya dibebaskan. Itu asal-muasalnya. Sehingga menikahlah Fir'aun dengan Asiyah. Dan Asiyah bersabar. Kenapa? Itu tadi. Awal niat Asiyah menikah adalah untuk menjaga keluarganya, ayah ibunya supaya tidak kenapa nak. Walaupun haknya tidak diberikan. Tidak salah. Fir'aun itu sangat mencintai Asiyah. Fir'aun sangat mencintai Asiyah. Tapi Fir'aun tidak pernah mendapatkan hatinya Asiyah. Apa contoh Fir'aun sangat mencintai Asiyah? Apapun permintaan Asiyah Fir'aun ikuti. Suatu ketika Asiyah sedang berada dalam pinggiran sungai. Ada keranjang yang berisi bayi. Bayinya Nabi Musa AS. Kemudian Asiyah ini meminta kepada Fir'aun. Saya mau mengadopsi anak ini. Saya mau menjaga anak ini. Dan Fir'aun tidak kuasa menolak permintaan Asiyah. Fir'aun sebetulnya sangat lemah di depan Asiyah. Sangat mencintai Asiyah sebetulnya. Maka Fir'aun mengizinkan Asiyah untuk menjaga bayi Musa AS. Dan pernikahan itu didasari dengan kesabaran yang luar biasa dari seorang Asiyah. Fir'aun sangat cinta Asiyah. Tapi Fir'aun kejam pada yang lain-lain. Seperti itu. Sampai akhirnya Nabi Musa semakin besar. Dan Nabi Musa AS mengajarkan agama Tauhid yang menyembah Allah kepada Siti Asiyah. Dan Siti Asiyah mendapatkan cahaya Tauhid itu dalam hatinya. Dan beribadah sampai suatu ketika akhirnya ketahuan oleh Fir'aun. Kemudian akhirnya dibunuh. Dibunuhnya dengan cara Siti Asiyah diletakkan di satu tempat ya. Di padang pasir yang luas. Dan diikat dan kemudian dibunuh. Dan mendapatkan syurga atas kesabaran yang sangat luar biasa. Jadi hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah Asiyah dalam menghadapi suaminya Fir'aun? Teman-teman sekalian, suami kita bukan Fir'aun. Insya Allah, insya Allah. Dengan kesabaran yang teman-teman lakukan, insya Allah. Dengan doa di sepertiga malam yang teman-teman terus ucapkan dengan cucuran air mata itu. Dengan teman-teman terus memperbaiki ibadah teman-teman. Kata ulama, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Maka Allah perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Bukan tidak mungkin. Suami kita itu bisa mendapatkan hidayah. Suami kita itu bisa berubah. Bukan tidak mungkin. Buah kesabaran dari seorang istri yang salih. Banyak cerita itu teman-teman sekalian. Jadi doakan agar siapapun yang Allah uji pernikahannya, doakan. Setulus hati, doakan agar Allah SWT tolong dia. Hubah dia menjadi lebih baik. Seperti itu.